Intro Nasib naas dialami seorang bocah berinisial AB berusia 11 tahun warga kelurahan Rinding, kecamatan Teluk Bayur, Berau. Sempat dikabarkan hilang dari rumah sejak Sabtu sore, bocah itu justru ditemukan meninggal dunia minggu pagi. Ironisnya korban meninggal dunia di kolam bekas galian batubara yang lokasinya berada di dekat pemukiman warga. Menurut saksi mata, sebelum dikabarkan hilang, warga sempat melihat sejumlah anak tengah bermain di kolam bekas galian batubara yang kedalamannya mencapai 10 meter. Warga sempat melarang anak-anak itu bermain di lokasi kolam tersebut, namun larangan itu tak diindahkan. Hingga pada minggu pagi, satu dari beberapa anak ditemukan warga sudah mengapung di tengah kolam. Nah kalau mendengar informasi meninggalnya itu baru tadi pagi saya dengar, cuman anak-anak waktu sebelum tadi pagi ini saya dengar itu kemarin banyak anak-anak berenang di sini. Sudah sempat saya tegur, saya marahi kan, jangan berenang di sini bahaya, soalnya pedas mata nanti gitu aja saya tegur. Berarti memang sering anak-anak berenang di sini mas ya? Selama saya di sini dua kali dia berenang. Memang kami tidak langsung ke lapangan, jadi imponnya juga sekalian dari situ. Dan setelah berhubung dari awal memang, dari awal kan tidak sepuluh memang. Kalau kecangat, tapi sama-sama orang-orang itu memang. Tapi kelihatannya mereka, ya para penambang ini, pahit penambangan. Dan itu kan ilegal semua ya. Bander. Belum diketahui siapa pemilik lahan bekas galian batubara tersebut. Pasca kejadian itu, lokasi kejadian telah diberi garis polisi. Namun begitu kepolisian hingga kini masih enggan memberikan keterangan. Dari Berau, MS Zuhri, I News, Melaporkan.